Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan draft PKPU memuat sepenuhnya putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang ambang batas pilkada dan syarat usia calon kepala daerah. Politisi Partai Golkar ini menambahkan DPR akan menggunakan putusan MK dalam konsultasi dan penyusunan PKPU untuk pilkada 2024. Draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Seperti diketahui mepetnya pembuatan revisi PKPU dan waktu pendaftaran pasangan calon yang dijadwalkan pada 27 hingga 29 Agustus 2024 menimbulkan kekhawatiran publik akan kemungkinan adanya keterlambatan terbitnya revisi peraturan KPU atau PKPU terkait pencalonan Pilkada 2024. Revisi PKPU tersebut diperlukan untuk mengakomodir putusan MK. Lantas, akankah rapat antara DPR dan KPU yang digelar Senin depan membahas dan pengesahan draft PKPU akan menggunakan seluruh putusan MK untuk rujukan susun PKPU Pilkada 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita juga harus tahu bahwa timeline untuk menyusun peraturan yang kemudian menjadi sebuah konsekuensi ketika saat ini KPU harus merujuk kepada keputusan MK 60 dan juga 70 adalah dikeluarkannya PKPU Pemirsa. PKPU saat ini sedang dibahas konsinyering dilakukan oleh DPR dan juga KPU apa pasal-pasal yang dimasukkan pemirsa. Bagaimana kemudian peraturan-peraturan turunan untuk Pilkada 2024 mari kita bahas di Apakabar Indonesia malam. Pengamat politik kita Maasadi Praidno sudah hadir di studio TV One. Selamat malam. Assalamualaikum Maasadi Praidno. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Dan pakar kepemiluan Mbak Titi Anggerani juga sudah bersama saya disini. Mbak Titi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Caca. Baik, Mbak Titi. Publik bertanya, hari ini konsinyering KPU dan DPR sedang dilakukan di Hotel Ayana. Dalam pandangan Mbak Titi, kira-kira konsinyering ini apa yang biasanya dibahas dan seharusnya pasal-pasal apa yang kemudian ada dalam PKPU? Ya, sebenarnya yang dikenal di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah konsultasi ya. Nah, konsinyering ini adalah kebiasaan atau praktik yang diberlakukan terutama di masanya Pak Doli untuk menyinkronkan supaya saat konsultasi dalam forum RDP rapat dengar pendapat dan rapat kerja itu tidak terlalu rumit dan panjang atau lama. Dan di dalam konsinyering yang saya baca dari surat yang beredar di Ayana ini bukan hanya soal peraturan KPU tentang pencalonan tapi juga ada soal kampanye dan peraturan bawas lu. Di dalam konsinyering mereka biasanya lebih detil menguliti pasal per pasal. Mestinya sih kalau konsultasi itu kan hanya substansi yang perlu diperjelas ya. Karena yang namanya otoritas pembentuk peraturan KPU ya KPU bukan pemerintah dan bukan DPR. Konsultasi itu yang namanya kita berkonsultasi harusnya terhadap hal-hal yang tidak jelas atau hal-hal yang belum bisa dipastikan saja. Nah tetapi di dalam konsinyering ini justru pembahasannya sangat detil pasal per pasal juga ikut dikupas. Dan yang perlu menjadi catatan adalah kalau pengalaman saya mengawal proses di pengaturan atau pembentukan peraturan KPU justru kita harus hati-hati nih kadang-kadang di konsinyering itu ada masuk substansi yang justru di dalam peraturannya KPU tidak ada bisa-bisa muncul di konsinyering. Contohnya apa? Saat pemilu legislatif 2024 di dalam draft peraturan KPU itu disebutkan keterwakilan perempuan itu kalau menghasilkan persentase tertentu menghasilkan desimal kan paling sedikit 30 persen ya di dalam draft peraturan KPU pembulatannya semua ke atas. Nah tetapi ketika proses konsinyering terjadilah pebulatan ke bawah kalau desimalnya kurang dari 50. Hal tersebut sangat substansial mempengaruhi keterwakilan perempuan dan itu ternyata dihasilkan pada saat konsinyering yang dilakukan tertutup tidak bisa diakses oleh publik. Tentu harapan kita terhadap proses yang sekarang berlangsung adalah jangan sampai tadi ya kesepakatan-kesepakatan yang sangat substansial di luar pantauan dan akses publik justru tercipta dan itu justru berdampak pada pengaturan yang tidak lebih baik dan tidak lebih berkualitas. Oke. Kalau Mas Adiprem itu seperti apa? Mungkin pertanyaannya adalah KPU akan berdiri di mana melihat PKPU ini? Kita tahu bahwa aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar beberapa waktu lalu ini begitu mengagetkan banyak berpikir bahwa bisa jadi masih ada pasal-pasal yang diagamati multi tafsir untuk menguntungkan beberapa pihak tapi ada juga yang positif thinking ya masa KPU berani mengambil alih seperti itu ini kan resiunya terlalu tinggi bagaimana menurut Mas Adip Rai? Ya saya kira KPU tak ada pilihan lain selain memang harus tegak lurus dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 itu nggak bisa dibantah. Kita dengar statement dari kawan-kawan KPU mereka sudah menyebarkan ke KPU-KPU daerah mereka itu harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi meski pada saat yang bersamaan sebelum ada hitam di atas putih ada kesepakatan dengan kawan-kawan DPR sepanjang itu juga perasaan was-was itu selalu ada karena kemarin itu sudah mulai muncul kan surat-surat yang diedarkan di kalangan aktivis, kalangan media tanggal 22 Agustus poinnya itu bukan soal membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi tapi putusan Mahkamah Agung ini kan bikin was-was orang padahal saat itu sedang ada demonstrasi aktivis mahasiswa civil society menolak terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada oleh karena itu kita harus bersyukur karena gerakan aktivism yang saya kira muncul di luar dan di jalanan ini sebagai bentuk presur sebenarnya bahwa KPU jangan pernah main-main jangan pernah main api dalam konteks ini oleh karena itu maksimal tanggal 27 sudah harus mulai muncul peraturan PKPU yang mengatur bahwa pilkada serentak adalah sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi di luar itu saya kira hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan kemarin aksi demonstrasi 22 Agustus itu kan pesan terhana kemarin itu gak ada yang menyangka bahwa gerakan masa itu akan besar kemarin itu kampus belum masuk loh di kampus kami di UIN itu awal September baru masuk Mbak Titi tapi kemudian kami hari Senin besok betul artinya apa di kawan-kawan UI Senin juga baru masuk ini apa gerakan yang kemudian muncul tumpah ruah di depan MK kemudian DPR ini kan sebagai salah satu bentuk advokasi politik yang gak main-main generasi-generasi muda gitu ya yang saat ini sedang jadi aktivis itu sangat melek dengan politik mereka ini paham betul bagaimana elit-elit pemangku kementingan pejabat-pejabat di negara ini sering dalam tanda kutip gitu main mata dan bahkan main api terkait dengan regulasi terkait dengan undang-undang dan peraturan apapun terkait dengan politik kita oleh karena itu bagi saya gak ada cerita lagi mau judulnya kondisi nyering mau judulnya RDP mau judulnya konsultasi antara KPU dengan kawan-kawan DPR Komisi 2 harus yang menjadi acuan adalah putusan mahkamah konstitusi di luar itu tentu ini akan memancing keributan oke baik nanti sesaat lagi Mbak Titi boleh menjawab sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan ada dalam PKPU kita tahu bahwa putusan MK 60 dan 70 ada dua poin yang mengenai ambang batas pencalonan bahkan juga usia tapi ada juga berpikir bisa jadi mengenai syarat usia pendaftaran ini banyak meruncuk kepada MA bukan kepada MK artinya bahwa 30 tahun saat mendaftar mungkin gak ya Mbak Titi sesaat lagi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton